Sebagai bentuk kepedulian dan membantu kesulitan masyarakat memiliki tempat tinggal secara layak. Wing 3 Paskas memberikan bukti nyata di tengah rakyat dengan melakukan membedah rumah. Milik pasangan suami istri di Jalan Besar Deli Tua, Gangkang Boja, Desa Sukamakmur, Kabupaten Deli Serdang. Terlaksananya Bedah Rumah Tinggal Tidak Layak Huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Wing 3 Paskas dan bekerjasama dengan pihak Lion Group Indonesia. Sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-73 korps pasukan khas TNI Angkatan Udara. Ketika serah terima hasil bedah rumah, terpancar kesedihan dan kebahagiaan dari rauh wajah kedua pasang lansia yakni Budiman dan Paini. Saat penyerahan mengkunci rumah milik mereka, dari awal hanya dilapisi terliplek dan kini berubah berdinding batu. Setelah dibedah oleh tim dari Wing 3 Paskas dan Lion Group Indonesia, kurung waktu kurang dari dua minggu. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan bisa membantu meringankan kepada sesama, sehingga masyarakat ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk ditempati. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk menyerah ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk menyerah ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk menyerah ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan menyerah ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk menyerah ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Demikian juga kita juga melaksanakan kegiatan donodara, kegiatan-kegiatan lain seperti sesuai dengan menyikapi situasi pandemik COVID-19 saat ini. Kita juga mencoba untuk meringankan dan membantu masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan repites gratis yang kita laksanakan khususnya di dua desa yang sudah kita laksanakan yaitu desa Sibiru-Biru dan desa Namorame wilayah Medan. Saya tiba-tiba datang gitu lah pak, saya pun nggak tahu juga, tiba-tiba datang, pepling, datang, senyum, datang ke rumah, datang ke rumah, bu, Assalamualaikum, bu, ada apa, saya bisa menengok-tengok, bu, saya surpi dulu, bu, ada gitu, tengok-tengok gitu, tengok-tengok digambarkannya, gambar tuh, datang-gambar kemudian datang lagi, minta-minta surat, dah itulah, terus nggak berapa, tiga hari kemudian dipedah, rumah nih, dikosongkan isinya, kosong isinya, dikosongkan isinya tuh, terus lancar, diapalah, diapalah, diapalah orang itu, dikerjakan orang itu, nggak lama-lama, papa hanya satu minggu, orang itu pagi, dan tiga minggu ini lepas, beginilah rasidlahnya, kena bocor, nggak pikir, kapanlah rasid saya ini, bu, bisa, Tuhan, Allah, kapanlah, masanya, cucu-cucu saya, ini kok gini lah rumah kita, nggak apa-apa, nanti ada lagi, jaman kita lah, gitu, cucu saya kecil itu, bilangnya rumahnya rumah itu, cucu saya itu, yang kecil ini, pak, jadi saya sedih, dan seminggu kemudian, ada terjadi kayak gini lah, pak, saya pun nggak suka-sangka, dan lihat rumahnya apa, rumah butuh, kayak gini, ini cucu saya yang kecil ini, pak, itu lah, saya bilang, pasal, ya, dan saya sedih lah, pak, tiba-tiba nggak mau semudu, semudu, aset minggu kemudian, itu lah, pak, ada tiga di gini, gini, pak, pak, saya sedih, nggak bisa lagi bilang, nggak apa-apalah, pak, itu aja lah, pak, saya nggak bisa banyak lebar lagi, pak, sedih kali, rasanya, ya, saya ini bersyukur, nggak dapat jadi rumah saya, Alhamdulillah, kepada ibu, 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 ibu tadi yang datang, nengok saya, pak, saya bersyukur, saya terima kasih banyak, pak, saya nggak pandai lah, pak, nggak mau ngomong lagi, panjang lebar, nggak pandai, pak, saya cuma sedih lah, nah, sekarang saya tiba-tiba, bersih juga, berpikir, kok sampai gini lah, dulu rumahku begini, kok jadi begini, Alhamdulillah, pak, bersyukur, karena terbaik, nggak bisa sampai tidur, kok begini lah, nasib sayang, berapa menit yang lewat, kok begini, sekarang udah begini, sedih juga, saya rasa, kasih banyak, pak, saya dah, saya pun sedih juga, ada sedih juga, saya merasa kok begini lah, udah rumah saya, kok yang dulu kok begini, sekarang kok begini, Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Allah, Pak, pak, dia juga lah, pak, seba-seba begini, dulu rumah saya, pak, dulu nggak begini, dulu kena mocer, kena banjir, cucu saya itu sampai menangis, itu yang kecil, nenek kok gini rumah kita, nenek, kapal rumah kita bisa cantik, nenek, itu tempat, itu cucu saya, itu memang ada yang ngomong gitu, sama saya, pak, kapal rumah ini cantik, deh, seperti orang-orang, dia bilang gitu, nanti lah, nenek, gue bilang sabar, Tuhan, penuh beri ciptaan, itu lah cowok penenek ini, sama dia, itu hanya apa yang bisa saya, mohon pak, nggak paham beneran, tapi terima kasih kepada Allah, yang beritahu kepada saya,